Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jalanmu bukanlah jalanku Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku Dan rancangan ku dari rancanganmu Aku sanggup melakukan segala sesuatu Tidak ada rencanaku yang gagal Percayalah kepadaku Aku tahu rancanganku bagimu Manusia berargumen bahwa wahyu umum tidak cukup jelas Mencerminkan kebenaran Allah Hal ini tidak benar Wahyu umum jelas mencerminkan kebenaran Allah Namun yang manusia lakukan adalah Menindas wahyu umum Membuatnya seolah-olah tidak cukup jelas Mencerminkan kebenaran Allah Dalam teologi reform Kita percaya bahwa Allah menyatakan dirinya secara umum Pada seluruh umat manusia Dan secara khusus pada umatnya Penyataan Allah tentang dirinya secara umum Pada seluruh umat manusia Kita kenal dengan istilah wahyu umum Sedangkan penyataan Allah tentang dirinya secara khusus Pada umatnya Kita kenal dengan istilah wahyu khusus Allah mewahyukan dirinya secara umum Melalui alam semesta dan hati nurani Dan secara khusus melalui Yesus Kristus dan Alkitab Sebagian besar dari kita sulit untuk mempercayai Pernyataan bahwa wahyu umum sesungguhnya jelas Mencerminkan kebenaran Allah pada seluruh umat manusia Tanpa terkecuali Lebih jauh lagi sulit bagi kita Untuk mempercayai bahwa kebenaran tentang Allah Sesungguhnya terlihat jelas Terlihat jelas Terlihat pada setiap hal Di alam semesta tanpa terkecuali Sehingga tidak mungkin Bagi satu manusia pun Untuk tidak mengenal kebenaran tentang Allah Meskipun hanya melalui pengamatan sederhana Pada peristiwa sehari-hari Bagaimana tidak sulit Apa sih yang dapat kita lihat Tentang kebenaran Allah melalui Katakanlah air yang mendidih Atau apa yang kita pikirkan Ketika kita melihat dua anak anjing Yang sedang berkejar-kejaran Memangnya hal apa dari kebenaran Allah Yang jelas terlihat dari sana Bukanlah hal-hal tersebut Kelihatannya tidak cukup jelas Mencerminkan kebenaran Allah Dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan Seperti contoh itu Sepintas lalu memang sulit agaknya Bagi kita Untuk mempercayai Bahwa wahyu umum Sesungguhnya jelas Dalam mencerminkan kebenaran Allah Maka seringkali akhirnya Kita jatuh pada kesimpulan Oleh karena saya sulit melihat Kejelasan mengenai kebenaran Allah Melalui wahyu umum Maka wahyu umum tidak jelas Dalam mencerminkan kebenaran Allah Benarkah kesimpulan macam itu? Sebenarnya Kesulitan kita dalam melihat Bahwa wahyu umum jelas Mencerminkan kebenaran Allah Tidak harus sampai membuat kita Meragukan prinsip Wahyu umum jelas mencerminkan Kebenaran Allah itu sendiri Kita dapat mengambil Sebuah contoh kasus sederhana Seperti ini Kalau kita mengukur Berat badan kita di atas timbangan Dan mendapati bahwa Berat badan kita naik Dua kali lipat Dibandingkan kemarin malam Apakah hal itu berarti Bahwa berat badan kita Memang naik dua kali lipat Dibandingkan kemarin malam Tidak akan masuk akal bagi kita Untuk berpikir bahwa Mungkin timbangan kita Yang sudah rusak Bukan berat badan kita sendiri Yang naik dua kali lipat Dalam satu malam Jadi ketika timbangan kita Menunjukkan angka Berat badan kita Yang naik dua kali lipat Hal itu tidak harus berarti Bahwa berat badan kita Memang telah naik Dua kali lipat Dalam semalam Sesungguhnya Mungkin berat badan kita Tetap Namun Timbangan yang kita gunakan Yang rusak Demikian juga Sewaktu kita mau menguji Apakah wahyu umum Secara jelas Menyatakan kebenaran Allah Ketika kita tidak jelas Melihat hal tersebut Kemungkinan adalah Memang wahyu umum itu sendiri Memang tidak jelas Dalam mencerminkan kebenaran Allah Atau alat penguji Yang kita pakai Untuk menentukan Kejelasan tersebut Yang rusak Kalau kita telusuri kembali Alasan utama kita Mengatakan bahwa Wahyu umum Tidak cukup jelas Mencerminkan kebenaran Allah Adalah Seringkali Oleh karena kita Melihatnya Kurang jelas Apakah Kata Alkitab Tentang hal ini Alkitab mengajarkan Bahwa wahyu umum Allah itu Sesungguhnya jelas Dalam mencerminkan Kebenaran Allah Alkitab mencatat Apa yang dapat mereka Ketahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah Telah menyatakannya Kepada mereka Roma 1 Ayat 19 Juga langit Menceritakan Kemuliaan Allah Dan Cakrawala Memberitakan Pekerjaan tangannya Masmur 19 Ayat 2 Sehingga kita bisa Percaya Bahwa Alkitab Mendukung Kejelasan Wahyu umum Dalam mencerminkan Kebenaran Allah Kepada Semua manusia Namun demikian Alkitab Yang sama juga Mengatakan Bahwa ada Masalah Dalam melihat Kejelasan Wahyu umum Tersebut Masalah tersebut Menurut Alkitab Adalah Bukannya Wahyu umum itu Sendiri tidak jelas Mencerbinkan Kebenaran Allah Melainkan Ada Penindasan Rumah 1 Ayat 18 Atas Kebenaran Allah Yang dinyatakan Jelas oleh Wahyu umum Kepada manusia Yang fasik Dan lalim Penindasan ini Membuat Refleksi Kebenaran Allah Melalui Wahyu umum Terlihat Kurang jelas Lebih jauh lagi Alkitab menjelaskan Bentuk penindasan Dari manusia Manusia tersebut Adalah Dengan Tidak Memuliakan Dia Sebagai Allah Atau Mengucap syukur Kepadanya Roma 1 Ayat 21 Sampai 23 Atau Dengan kata lain Ketidakpedulian Adalah Akar Masalah kita Yang menyebabkan Kita tidak dapat Melihat dengan jelas Kebenaran Allah Yang dicerminkan Melalui Wahyu umum Apakah maksudnya Bagaimana Ketidakpedulian Dapat menyebabkan Pandangan kita Rabun Dalam melihat Kebenaran Allah Yang jelas Tercermin Melalui Wahyu umum Pernahkah Saudara Memimpin Suatu barisan Barisan Murid Sebelum mereka Masuk kelas Berapa Banyak Murid Yang saudara Pimpin 20 Atau 30 Katakanlah Saudara Memimpin 40 orang Murid Bagaimana Cara saudara Menertibkan Murid-murid Tersebut Supaya Mereka Bisa taat Berbaris Rapi Dan berjalan Memasuki Kelas Dengan teratur Mungkin Saudara Berteriak Lantang Memastikan Kalau Perintah Saudara Bisa Didengar Oleh orang Yang berada Paling Belakang Dalam Barisan Sehingga Semua orang Dalam Barisan Dapat Menerima Rangsangan Suara Saudara Dan Menjadi Taat Untuk Berbaris Tertib Mungkin Juga Saudara Dapat Memberikan Contoh Sikap Tertib Dalam Memimpin Sehingga Orang-orang Yang dipimpin Menerima Rangsangan Saudara Melihat Rangsangan Saudara Melalui Melihat Contoh Saudara Dan Menjadi Tertib Berbaris Juga Ada Berbagai Macam Cara Yang bisa Saudara Pakai Untuk Merangsang Sebuah Barisan Membuat Orang-orang Yang berbaris Taat Pada Rangsangan Saudara Namun Demikian Cara-cara Tersebut Tidak Menutupi Kemungkinan Sebuah Barisan Menjadi Tidak Tertib Karena Adanya Murid-murid Yang Tidak Taat Pada Rangsangan Saudara Ada Saja Satu Dua Orang Murid Yang Bisa Dengan Sengaja Memilih Untuk Mengabaikan Rangsangan Yang Saudara Berikan Hal Ini Bukan Tidak Sering Terjadi Ketika Kita Hanya Memimpin 40 Orang Murid Bagaimanakah Sekarang Seandainya Kita Memimpin Bukan 40 Orang Murid Melainkan 400 Orang Dapatkah Kita Menertibkan Mereka Semua Dengan Rangsangan Yang Kita Berikan Atau Bagaimana Jika Yang Harus Ditertibkan Itu Berjumlah 40 Ribu Orang Atau 4 Juta Orang Atau 4 Miliar Orang Dapatkah Kita Memberikan Rangsangan Pada Mereka Dan Membuat Mereka Semua Taat Pada Perintah Kita Sekarang Coba Kita Bandingkan Hal Tersebut Dengan Proses Air Yang Mendidih Ketika Air Dipanaskan Setiap Partikel Air Yang Menerima Rangsangan Panas Taat Dalam Mempercepat Gerakannya Sedemikian Sehingga Kekuatan Ikatan Antar Partikel Di Antara Mereka Makin Melemah Gerakan Air Bertambah Cepat Seiring Dengan Besarnya Rangsangan Panas Yang Diterimanya Pada Satu Titik Ketika Rangsangan Panas Yang Mereka Terima Sudah Cukup Partikel 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 Tersebut Dengan Taat Melepaskan Ikatan Di Antara Mereka Dan Menjadi Partikel Bebas Di Udara Ketika Partikel Partikel Air Melepaskan Ikatan Antara Partikel Mereka Dan Menjadi Partikel Bebas Di Udara Itulah Di Saat Dimana Air Dikatakan Mendidih Tidakkah Proses Air Mendidih Ini Sesungguhnya Menarik Siapa Yang Memberikan Perintah Pada Setiap Partikel Air Yang Menerima Rangsangan Panas Yang Cukup Untuk Mendidih Pasti Bukan Kita Kita Hanya Memanaskan Air Dengan Api Dan Air Tersebut Mendidih Dengan Sendirinya Sebuah Istilah Yang Sering Kita Pakai Untuk Menyatakan Ketaatan Air Pada Rangsangan Panas Untuk Mendidih Kita Tahu Betapa Sulitnya Membuat Hanya Empat Puluh Orang Murid Taat Pada Perintah Kita Akan Tetapi Coba Kita Perhatikan Air Yang Mendidih Lima Setengah Miliar Triliun Partikel Dalam Setiap Satu Sisi Air Hampir Satu Triliun Kali Lipat Jumlah Manusia Yang Hidup Di Muka Bumi Saat Ini Taat Untuk Mempercepat Gerakannya Ketika Siapa yang mengatur Semuanya Itu Adakah Kita Memerintahkan Partikel Partikel Air Tersebut Untuk Bergerak Cepat Satu Persatu Apakah Kemudian Kebenaran Tentang Allah Hanya Dalam Peristiwa Peristiwa Kecil Tidak Di Dalam Kitab Wahyu Allah Menyatakan Bagaimana Kuasanya Atas Berbagai Hal Di Alam Semesta Di Tengah Penderitaannya Ayub Tidak Menemukan Sebab Atas Kenapa Ia Harus Menderita Seperti Semua Orang Lain Yang Berada Dalam Penderitaan Hebat Ayub Begitu Terserap Dalam Penderitaannya Ia Tidak Membuka Matanya Untuk Hal-hal Yang Lain Ayub Tidak Peduli Tentang Hal Lain Kecuali Penderitaannya Ayub Berkelu Kesah Ia Mencari Alasan Atas Penderitaan Yang Sedang Ia Alami Dan Ia Tidak Menemukannya Frustasi Terhadap Jawaban Teman-temannya Yang Tidak Banyak Membantunya Di Tengah Penderitaan Ia Naik Banding Dan Hendak Berperkara Dengan Allah Sendiri Menarik Untuk Dilihat Bahwa Respon Allah Dalam Melayani Tantangan Ayub Adalah Bukan Dengan Menjawab Pertanyaan Ayub Mengenai Penderitaannya Secara Langsung Melainkan Mendemonstrasikan Kuasanya Atas Alam Semesta Dengan Berbagai Pertanyaan Retorik Seperti Dimanakah Engkau Ketika Aku Meletakkan Dasar Bumi Ceritakanlah Kalau Engkau Mempunyai Pengertian Ayub 38 Ayat Yang Keempat Dimanakah Jalan Ketempat Kediaman Terang Dan Dimanakah Tempat Tinggal Dikegelapan Ayub 38 Ayat 19 Apakah Engkau Telah Masuk Sampai Perbendaharaan Salju Atau Melihat Perbendaharaan Hujan Batu Yang Kusimpan Untuk Masa Kesesakan Untuk Waktu Pertempuran Dan Peperangan Ayub 38 Ayat 22 Apakah Engkau Mengetahui Hukum-hukum Bagi Langit Atau Menetapkan Pemerintah Hanya Atas Bumi Ayub 38 Ayat 33 Dapatkah Engkau Melepaskan Kilat Sehingga Sambung Menyambung Sambil Berkata Kepadamu Ya Ayub 38 Ayat 35 Allah Menyatakan Kuasanya Atas Hal-hal Yang Terjadi Di Alam Semesta Dengan Mendemonstrasikan Kuasanya Yang Ajaib Atas Alam Semesta Di Depan Ayub Allah Sekaligus Menyelesaikan Pertanyaan Ayub Mengenai Penderitaannya Jadi Jelas Sebenarnya Bahwa Dalam Peristiwa-peristiwa Alam Sekecil Air Mendidih Maupun Sebesar Yang Dinyatakan Allah Pada Ayub Kebenaran Akan Kemuliaan Allah Tetap Dinyatakan Ketidakmampuan Kita Dalam Melihat Kebenaran Akan Kemuliaan Allah Tersebut Tidak Meniadakan Kemuliaan Allah Yang Terpancar Melalui Peristiwa-peristiwa Itu Sendiri Namun Alasan Kita Tidak Dapat Melihatnya Adalah Ketidak Pedulian Terhadap Hal Itu Oleh Sebab Itu Kita Terfokus Pada Hal-hal Lain Entah Hal-hal Tersebut Dosa Kesenangan Dunia Ataupun Penderitaan Seperti Halnya Ayub Bagi Apologetika Pembelaan Iman Kristen Pengertian Ini Dapat Membuat Kita Yakin Bahwa Ketika Kita Menyatakan Kebenaran Mengenai Allah Pada Orang Yang Mengaku Belum Mengenalnya Kita Dapat Memulainya Dari Mana Saja Dari Peristiwa Sehari-hari Sampai Bidang-bidang Studi Yang Kita Mendalaminya Dan Yakin Bahwa Argumentasi Yang Kita Bawakan Bukanlah Tidak Berdasar Allah Menyatakan Dirinya Melalui Dunia Ciptaannya Saya Percaya Sewaktu Kita Secara Jujur Dan Takut Akan Tuhan Dalam Melihat Alam Sembesta Kita Akan Senantiasa Melihat Keindahan Dari Kemuliaan Allah Yang Terpancar Melaluinya Terlebih Lagi Ketika Kita Dipulihkan Di Dalam Kristus Wahyu Khusus Untuk Mampu Melihat Penyataan Diri Allah Di Dalam Ciptaannya Wahyu Umum Kita Akan Benar Benar Dibawa Kepada Penyataan Kemuliaan Allah Secara Sepenuh Penuhnya Soli Deo Gloria Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Deo Segnap Tu Penyataan Jiwa Aku Bagi Allah Drit Tung Nga Sampai jumpa di video selanjutnya